hai oke geng assalamualaikum hari ini berjumpa lagi di channel aku oke untuk kesempatan kali ini aku nak share sikit masalah motor modernas gt128 oke gimana masalah motor ini sebenarnya owner cakap dia sudah pernah tukar rantai tukar rantai mencin dalam enggak sampai sebulan macam itulah dia tukar rantai sebelum dia ganti rantai itu dia memang bising tapi selepas dia tukar rantai itu bunyi itu hilang tapi sekejap ya ada sampai sebulan macam itu dia punya bunyi datang balik sini persoalannya kenapa dia enggak sampai sebulan bunyi bising lagi seolah-olah rantai itu kendur sedangkan rantai itu ataupun time engine sudah tukar baru kenapa dia masih bunyi ya oke sekarang kita dengar dulu dia punya bunyi pastu kita akan cari tahu apa masalah dia oke jom kita kasih apa masalah dia oke sekarang jom kita tengok apa masalah dia jadi kenapa boleh rantai itu yang pendur sedangkan rantai itu sudah tukar baru apa masalah dia oke sekarang jom kita tengok apa masalah dia ya let's go kita buka cek dulu jom oke geng nih semua aku sudah siap buka sudah siap pasang dah ya aku udah bagi tengoklah cara bongkar dia tuh aku benda nih cukup senang juga lah bagi aku cara dia sama juga dengan motor-motor lain dia ada marking ataupun dia ada timing lah ya oke apa sebenarnya masalah dia ini sudah tukar rantai tapi masih bunyi oke geng ini aku tunjuklah masalah disenangnya yang ini ini dia punya attention penolak rantai dia ini problem ya mungkin owner ataupun komen yang buka ini dia tidak cek bagian ini ataupun dia tidak perhatikan benda ini sampaikan motor ini tidak sampai sebulan ini dia bunyi balik ya sebenarnya benda nih korang kena cek lah kalau kamu tukar rantai kan kamu kena cek juga nih sekali sebabnya yang kadang-kadang buat kamu keliru tidak tukar rantai tapi masih bunyi ya ras-las bongkar lain lagi sedangkan ini benda kecil ini yang masalah nih dia tidak dia tidak apa kalau nih bila korang pusing balik dia tidak tolak oke kenapa dia waktu tukar rantai itu dia boleh senyap oke masa dia tukar rantai itu mungkin yang pasang benda ini pasang rantai ini dia sudah tolak sebenarnya masalah yang ini bila dia macam saya kata rantai itu tiba-tiba dia kejang ataupun melastik ini secara sepatutnya dia akan naik naik tapi dia tidak turun nah sewaktu dia ini bermasalah jadi masa dia pasang itu dia time dia pasang rantai ini benda ini turun sewaktu dia senyap tapi mungkin owner pakai jalan dia melastik naik dia tidak turun jadi tiba-tiba bunyi lah sedangkan rantai ini masih baru lagi ya jadi owner pun hantar dengan aku dia suruh tukar rantai sedangkan dia cakap rantai ini masih baru jadi aku pun rasa pelik juga tidak akan rantai dekat tidak sampai sebulan pun sudah bunyi ya jadi aku cek betul-betul rupanya nih jadi rantai ini aku tidak jadi pasang lah semua sebab ini owner semua sudah beli barang dengan tinggal suruh aku pasang tapi sebelum kita pasang itu kita kena cek lah betul-betul apa sebenarnya masalah aja ini kita bukan jenis main pasang saja kita tengok betul-betul apa dia punya masalah lalu kita pasang ya nanti kita akan bagitahu owner lah ini owner semua udah beli dah ini owner dah siap beli semua suruh aku pasang tapi aku tidak pasang lah semua benda ini sop benda ini semua masih bagus jadi bolehlah owner disimpan balik buat perhiasan cuma dia oke ini cuma ada masalah ini benda ini tidak tahu berapa harga dia tapi ini owner sudah cukup rugilah sup dia beli barang tanpa dia cek dulu betul-betul sebenarnya aku nih kalau buat kerja aku kena cek dulu betul-betul kalau kita buat kerja ini kalau boleh benda yang rosak sejaklah kita ganti yang tidak rosak itu tak perlu lah kita pula-tul-betul bergantung dari mana-mana bengkel yang mana jujur macam itu lah ya nanya kalau kita buat kerja ini kalau boleh benda yang rosak sejaklah kita ganti yang tidak rosak itu tak perlu lah kita ganti sup nanti itu yang membuatkan nanti owner tambah terbeban ya sup bos terlalu banyak dengan masalah monster lagi sedikit-sedikit rosak ini benda yang tidak patut pula kena ganti lagi oke ini kita akan try dulu bagi hidup kita tengok keadaan yang macam mana oke ini aku udah pasang dah tukar baru sini aja yang aku buka gini ya Tengok-bagi hidup dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati